Halo Traveller, bertemu lagi di channel Happy Live Di video kali ini Bang Happy bakal memberikan rekomendasi Party yang bener-bener dibub di page 3.0 Soalnya semenjak kedatangan elemen Dendro Ada perubahan-perubahan resonansi Ini amat sangat berpengaruh ke beberapa party Oke kita langsung saja ke daftar partinya Let's go mama Oke guys untuk party yang pertama adalah Party Hutau Double Hydro Yang dimana resonansi Hydro ini sudah berubah Di sini waktu terpengaruh Pyro berkurang 40% Dan meningkatkan HP 25% Which is ini edan banget ya guys Untuk penambahan HP buat Hutau Udah pasti nambahin damage ya guys Terus buat Yilan juga scalingnya dari HP GGWP Terus Xingqiu buat healing dari HP juga guys Terus Zhongli guys Zhongli ini pake HP Tendo Bansu Auto Bubar T4 ya guys Ya jadi ini party HP GGWP guys Asli guys Ini semenjak ada resonansi Dendro Hydro ini Wah gila guys Jadi party ini dibub parah guys Langsung 4-4 nya dipub guys Nah untuk kalian yang penasaran dengan build party yang tadi Kalian langsung saja cek deskripsi di bawah ya guys Sudah Bang Happy buatkan video guide nya ya guys Soalnya ini party broken guys Sumpah guys Ini bakal menjadi party gigimang guys Asli guys Gak bohong guys Pokoknya langsung saja Lihat video build nya di link deskripsi di bawah Kita lanjut ke party selanjutnya Oke guys party yang kedua itu adalah Party resonansi 2 Dendro dan 2 Electro ya guys Yang dimana Elemental Reaction Aggravite dan Spread ini memang guys Edan guys Bakal berpotensi meta di patch 3.0 ini Terutama resonansi Dendro ya guys Dimana dia itu bisa ningkatin Elemental Mastery ya guys Sebesar 50 poin Terus dia kalau memicu Elemental Reaction lagi Bakal nambahin lagi 30 Elemental Mastery Terus kalau kita memicu Elemental Reaction lagi Bakal nambah lagi 20 Elemental Mastery ya guys Selama 6 detik Selama 6 detik Tapi kalau yang Pasti itu Sudah 50 Kita dapat ya guys Itu permanen Kalau kita menggunakan Double Dendro Terus untuk double Electro nya ini Bakal memberikan energi ya guys 1 Electro Elemental Partikel Kalau kita memicu Elemental Reaction Terus untuk Wartu Terpengaruh Hydro Berkurang 40% Nah dengan adanya Resonansi ini Sudah pasti ya guys Si Tignari ini Sudah pasti kebab ya guys Elemental Mastery ini Sangat berpengaruh Di Tignari ya guys Untuk damage dari Chart Tag Dan Elemental Brustenya Dan Elemental Brustenya Terus untuk Si Aemiko ini Bakal Nambahin lagi Damage Elemental Skill nya ya guys Karena ada Penambahan Elemental Mastery Dari Resonansi Dendro Terus untuk Cookie Shinobu ya guys ya Dia juga bakal Nambahin Damage nya Terus Nambahin Pemulihannya ya guys Dari Elemental Mastery nya Guys Terus Untuk Si Kolei ini Bisa memakai Artifact terbaru Yaitu Deepwood Memories Yang bisa ngurangin Resist Dari Dendro Ya guys ya 30% Ini Mantap sekali guys Terus Untuk Si Kukishinobu Kalau kalian kurang attack Bisa pakai Milelit Dan Menambahin Attack lagi guys Jadi Memang Party ini Penuh Buff Dari Mana-mana Ya guys Dari Resonansi Dari Artifact Semuanya Bisa Dimaksimalkan Dengan Baik Ya guys Untuk Party Dua Genro Dan Dua Elektro Ini Terutama Elemental Mastery nya Ini Ngebab P.I.M. Miko Dan Si Ignari Dan Kuki Shinobu Jadi Kalau Kalian Pengen Lihat Partinya Ya guys Dispira Abis Mungkin Saya Harus Build Dulu Nanti Kalau Udah Dibuild Bakal Saya Bikin Kontennya Untuk Gameplay nya Dispira Abis Dan Bakal Saya Buat Juga Konten Build Seperti Party Yang Tadi Sebelum Ini Soalnya Video Yang Party Yang Sebelum Ini Sudah Dibuat Dari Lama Ternyata Sekarang Semenjak Berubah Hydro Bisa Nambahin HP 25% Itu Makin OP Parah Jadi Kalian Wajib Punya Party Ini Soalnya Ini Bakal Menjadi Meta Di Page 3.0 Oke guys Jadi Itu Dia Dua List Party Yang Menurut Saya Memang Benar Di Page 3.0 Nah Kalau Kalian Misalkan Punya Parti Lain Kalian Juga Boleh Comment Di Kolom Komentar Terus Kalau Kalian Mau Top up Genesis Crystal Murah Aman Dan Terpercaya Kalian Tinggal Langsung Kunjungi Nusop Dot Id Disana Aman Invoice Ada Dari Google Terus Harganya Itu Harga Pelajar Ya guys Gak Gak Bikin Kantong Bolong Jadi Langsung Aja Kunjungi Nusop Dot Id Untuk Jasa Top Up Genesis Crystal Sampai Bertemu Di video Selanjutnya See you Next Time Bye Bye I